Intro Kembali lagi di Dai Spesial Indonesia, semua bisa Alhamdulillah Setelah tadi kita sama-sama menyaksikan tausia dari seluruh peserta Dai Spesial Indonesia Selanjutnya juri akan memutuskan siapakah dari mereka yang akan dinyatakan tereliminasi Pertama ada Kaila dan Dana yang maju ke depan Kemudian juri memutuskan jika Dana lolos ke babak selanjutnya Dana dari Jakarta, selamat untuk Dana Kini Faiz yang maju, kira-kira siapa ya diantara Kaila dan Faiz yang akan lolos ke babak berikutnya? Kaila dari Makassar, selamat untuk Kaila Momen menegangkan tidak bisa disembunyikan dari wajah Faiz dan Karim Yang menunggu keputusan dari para juri Karim, ini tangannya Pak Is Ya Pak Is, ini tangannya Karim Kalian sudah berada disini Disatukan Kalian dalam Dasih, Dai Spesial Indonesia Kalian adalah orang yang hebat Dari sekian banyak anak di Indonesia Kalianlah yang terpilih Karena kalian terkasih Tersayang dan tercinta Saya bacakan Yang harus Balik ke rumah Dan belajar di rumah Karim Kamu harus balik Untuk belajar di rumah Kesedihan Karim terasa menyelimuti panggung di Dai Spesial Indonesia Peserta yang mewakili kota Banjar ini telah berjuang semaksimal mungkin Namun langkahnya terpaksa terhenti di babak ini Masih ada kelompok Arohim Yang ingin menampilkan tausyahnya Dan peserta yang datang dari kota Banjar Negara ini Menjadi penampil pertama Dengan penuh semangat Alana ingin memberikan tausyah terbaiknya Yang berjudul Sombong Jangan dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah berfirman dalam hadis kudsi Kesombongan itu adalah selendangku Keagungan itu adalah sarungku Maka barang siapa yang menyebutnya dariku Satu diantaranya Maka niscaya aku pasti Akan memasukkannya ke dalam neraka Kalau ada orang kayak sombong Pantas tidak Tentu saja tidak pantas Apalagi orang miskin yang sombong Itu namanya Ter-la-lu Kalau ada orang pintar Sombong Pantas tidak Tentu tidak pantas Apalagi orang bodoh yang sombong Itu namanya Sungguh Ter-la-lu Ahmad, peserta asal kota Batu Juga sudah mempersiapkan dirinya Untuk tampil dengan baik Ayat diatas menjelaskan Keikhlasan niat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Innamal a'amalu bin niat Dari kalangan bani Israel Berjalan melewati Dari gundukan pasir Allah subhanahu alaihi wasallam Dan berpantang dari itu Obat yang paling mujarab Pada kesempatan Pada kesempatan hari ini Perbuatan maksiat Tidak Tidak Coba ingat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini memang idealnya Seorang motivator penyampai Alhamdulillah Tidak Tidak